A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Seperti itu Ustaz Atau bagaimana kita menilai orang seperti itu agar tidak mudah percaya Karena Seperti itu, seperti apa maksudnya? Gini Ustaz, jadi kan kalau kita kan dalam berteman kan mengutamakan khusus-khusus Apalagi sudah berhijrah, sudah kenal, sudah ngaji gitu ya Casingnya sudah fully gitu, sudah fully bercadar, di medsos juga patah-patahnya baik Isinya juga Masya Allah gitu, terus berteman baik Itu kan, ketika kita sudah bersama orang kan kadang kita ada curhat Masa pribadi segala macam gitu ya Ustaz Tapi seiring berjalanan waktu ternyata itu berbalik gitu Ustaz Orang itu malah menggunakan rahasia kita untuk menjelekkan kita di depan orang Di depan yang sangat merupakan percaya kita gitu Yang semuanya dibanufar gitu, dibalik gitu Dan itu kan membuat luka ya Ustaz ya Bagaimana caranya kita merupakan Terus bagaimana kita bisa mencegah diri dari orang seperti itu untuk tidak terlalu percaya gitu Ustaz Barakallahu fikum Jemaah, dalam pergaulan itu kita harus berhati-hati Memilih kawan, insya Allah semua sudah tahu kriterianya Hanya saja nih kawan, tadi disebutkan casingnya sudah full Ustaz Artinya sudah bagus dia ini Sehingga kita percaya sama dia Ingat ucapan Umar bin Khattab r.a Jadi ini sebelum Anda jawab Anda akan sampaikan bagaimana kita menelai orang dulu Bukan dari casingnya Umar bin Khattab r.a Memberikan tiga Yang pertama Apakah engkau sudah pernah berurusan sama dia? Urusan uang Urusan harta Fulus Belum Supaya kita tahu Ini orang sama fulus Seneng gak gitu Masalah seneng sih Semua seneng sama fulus Tapi gimana komitmen dia dengan uang ini? Yang pertama Yang kedua Kita pernah jalan gak sama dia? Safar Bukan sekedar jalan ke tempat kajian Tapi melakukan perjalanan safar Seperti umroh bareng Kemudian kemana bareng Sehingga kita tahu nih Perjalanan itu menyingkap karakter seseorang Yang ketiga Bertetanggaan sama dia Kita tetanggaan sama dia gak? Sehingga kita tahu keluar masuknya dia Ketika kita Satu, dua, tiga ini Gak kita dapatin Lalu kita hanya berpatokan kepada penampilannya aja Maka ya akhirnya kita banyak tertipu Rasulullah SAW berdoa Di antara doa beliau Subhanallah Mungkin kita gak pernah baca doa ini Allahumma Ini a'udzubika Min khalilin makirin Aynahu tarani wa kalbuhu yar'ani Ya Allah aku berlindung kepadamu Ya Allah Dari kawan Khalilin Ini kawan dekat Kekasih Yang matanya senantiasa tertuju kepadaku Dan hatinya Mengawasin aku terus In ra'ah hasanatan dafana Ini orang Kalau melihat kebaikan dia tutupin Wa in ra'ah sayyiatan ada'ah Kalau dia melihat Keburukan kita Malah dia sebarkan Mungkin itu yang terjadi sama Anti Anti ternyata Menjalin perkawanan Persahabatan Dengan orang-orang yang pandai bermakar Terus gimana sekarang? Ya udah Anti harus hadapi realita ini Kalau bicara sakit hati Ya mungkin Anti juga ada salah Ketika curhat sama dia Mungkin ada curhat-curhat yang sebenarnya Ghibah Nih penting nih Karena kadang-kadang aja ma'ah Kita ini curhat Tapi sebenarnya ghibah Ghibahnya dimana? Kita kalau mau curhat Kita kasih tau Ini ada fulan kayak gini-gini Gak perlu dia tau Gimana solusinya Tapi kalau kita mengatakan Eh fulana itu kayak gini Kayak gini Kayak gitu Ini bukan curhat Yang ada Anti ribah Menyebutkan keburukan orang itu Boleh Ketika kita datang kepada Ustadz Menyampaikan solusinya apa Yang seperti ini Jadi ada ribah yang diperbolehkan Maka nasihat Anda buat Anti Anti banyak istighfar Banyak mohon ampun sama Allah SWT Kalau Anti tadi dapat kawan seperti itu Ya mungkin Anti pantas mendapatkan kawan seperti itu Karena Anti belum terlalu baik Dan sekarang Anti jadi lebih baik Banyak-banyak baca doa Allah Ya Allah kau maaf Maaf kau cinta dengan maaf Maafkan aku Gimana dengan orang itu Zadz Supaya Anda gak sakit hati Maafkan dia Kalau benar Tadi gak kepengen sakit hati Maafkan dia Lupakan dia Udahlah urusan dia sama Allah SWT Kalau bisa kita benar-benar Enggak Anda maafin Anda maafin dia Kenapa? Anda juga banyak dosa yang sama Allah SWT Semoga Allah memaafkan Anda Insya Allah dengan cara seperti itu Tadi sakit hati itu hilang Luka itu hilang Cuma Anti berhati-hati Mencari kawan lagi